Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel ini dan pada video kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut apa saja yang akan kita bahas? ikuti ya nah di awal kita akan membahas tentang pengertian garis garis itu adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya sampai taingga ada 4 macam kedudukan 2 garis yang pertama adalah sejajar berpotongan berhimpit dan bersilangan kedudukan 2 garis yang pertama adalah 2 garis sejajar dia dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai taingga contohnya adalah garis M dan N kalau kita perpanjang M dan N di kedua ujungnya sampai taingga mereka tidak akan pernah bertemu contohnya rel kereta api nah kedudukan 2 garis yang kedua adalah garis berpotongan 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong contohnya ini O adalah titik potong dari garis M dan garis N kedudukan 2 garis yang ketiga adalah 2 garis berimpit 2 garis dikatakan saling berimpit jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja contohnya ruas garis A, C, dan B, D ini sebetulnya 2 garis yang saling berimpit tapi hanya terlihat satu garis sedangkan kedudukan 2 garis yang keempat adalah 2 garis bersilangan 2 garis dikatakan bersilangan jika garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang jadi bedanya kalau bersilangan dia tidak terletak di satu bidang datar contohnya garis yang putus-putus di atas dengan garis putus-putus di bawah mereka berada di dua bidang yang berbeda apabila diperpanjang mereka tidak akan pernah berpotongan nah kalau sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara 2 buah sinar atau 2 buah garis lurus sudut dinotasikan dengan tanda seperti ini nah kalau ini adalah sudut maka B disebut sebagai titik sudut B, C disebut kaki sudut B, A juga kaki sudut dan daerah ini adalah daerah sudut besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik hubungan antar derajat, menit, dan detik dapat dituliskan sebagai seperti berikut 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1 per 60 derajat 1 menit sama dengan 60 detik atau 1 detik sama dengan 1 per 60 menit jadi kalau 1 derajat sama dengan 60 kali 60 detik sama dengan 3600 detik atau 1 detik itu sama dengan 1 per 3600 derajat untuk mengukur besar sudut kita menggunakan alat yaitu busur derajat caranya adalah letakkan busur derajat berada di tengah-tengah untuk mengukur besar sudut kita menggunakan alat yaitu busur derajat cara mengukurnya letakkan busur derajat pada sudut A, O, B sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan 0 sisi horizontal busur derajat berimpit dengan sinar garis O, A lalu untuk mengetahui berapa besar sudut A, O, B ini kita tinggal menghitung dari sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 berarti sudut ini besarnya adalah 60 derajat untuk menggambar besar sudut kita juga masih menggunakan busur derajat caranya adalah langkah pertama kita membuat garis sebagai salah satu kaki sudut yang horizontal yaitu kaki sudut P, Q kemudian kita letakkan busur derajatnya sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan titik Q kemudian setelah itu kita tinggal melihat berapa sudut yang harus kita buat misalnya 120 maka dari sini kita beri tanda di sini kemudian kita beri garis dari T ke R maka sudut T ke R ini besarnya adalah 120 derajat nah semoga bermanfaat ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba